Resmi cerai haasu anak kembar sana sadika jatuh ke tangan JJ Govinda, benarkah? Terima kasih telah menonton! Jatuh ke tangan JJ Govinda, informasi tersebut diunggah oleh akun Youtube bukan kabar burung. Dalam video tersebut tertulis judul di thumbnail, ketuk palu haasu anak kembarnya Sanas jatuh ke tangan JJ Govinda. Melalui video thumbnail ditampilkan foto Sanas Sadika dan ibunya JJ Govinda, lalu ditampilkan juga foto JJ Govinda dan kedua anak kembarnya Zain dan Zunaira. Dalam thumbnail tersebut ditampilkan foto latar belakang sidang di pengadilan. Sedangkan di keterangan video Youtube tertulis judul, hari ini ketuk palu haasu anak kembar Sanas jatuh ke tangan JJ Govinda. Berdasarkan penelusuran dengan melihat secara lengkap video tersebut, 2 menit 34 detik tidak ditemukan video atau foto atau bukti valid dari klaim ketuk palu haasu anak kembar Sanas Sadika jatuh ke tangan JJ Govinda. Video tersebut hanya menarasikan cek fakta JJ Govinda yang menggugah cerai Sanas Sadika. Video tersebut juga tidak terdapat kesesuaian antara judul dan thumbnail video yang diunggah dengan isinya. Foto yang digunakan di thumbnail video pun juga merupakan hasil rekayasa. Sehingga klaim ketuk palu haasu anak kembar Sanas Sadika jatuh ke tangan JJ Govinda adalah klaim yang salah. Pasalnya tidak ada bukti JJ Govinda yang menggugah cerai Sanas Sadika. Selain itu tidak ada bukti juga yang valid perihal keputusan hakim soal haasu anak kembar Sanas Sadika di tangan JJ Govinda. Dari penjelasan ini, dari klaim ketuk palu haasu anak kembar Sanas Sadika jatuh ke tangan JJ Govinda adalah hoaks atau tidak benar. Narasi tersebut masuk ke dalam kategori konten menyesatkan. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!